Hai guys, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Okesaham hari ini saya akan memberikan 3 rekomendasi saham untuk kawan-kawan pantau besok semoga bisa memberikan kawan-kawan cuan ya dan ini adalah fasilitas di keluarga Okesaham nah Alhamdulillah tadi di jam berapa ya jam 1.54 ya saya sudah rekomendasi di grup umum saya yaitu Sobat Okesaham yaitu PMMP 324 Alhamdulillah closing PMMP ada di harga 334 buat kawan-kawan semua ini masih menarik dan ini ya ada beberapa rekomendasi kita di hari ini tanggal 18 Maret itu adalah doid powernya oke ini beberapa rekomendasi saya hari ini ada beberapa ya disini sudah saya berikan alasannya nah contoh doid ini saya rekomendasi ketika di jam 9 tadi ya itu ada di 438 ya 438 tapi saya rekomendasi doid itu ada di harga 438 436 Alhamdulillah kejemput lalu naik dengan harga tertinggi hari ini doid itu adalah 448 Alhamdulillah ya lalu di jam 10.52 saya rekomendasi cyber 230-232 tuh ya alasannya cukup lumayan nah ini adalah chart 5 menit oh chart daily disini membutuhi cyber membutuhi hammer ya ketika saya rekomendasi dia membutuhi hammer dan dia mantul dari support harganya lagi 232 ya tuh ya 232 dan akumulasinya juga oke dan alhamdulillah cyber hari ini tertinggi ketika saya rekomendasi di 230 itu ada di harga 248 ya cukup lumayan ya hari ini untuk cyber dan ini masih menarik juga kalau kawan-kawan tipikalnya yang santai lalu rekomendasi saya jam 152 itu adalah PMMP di keluarga Oke Sam saya kasih tahu alasannya ya itu adalah ketika PMMP ada di harga 322 ya 322 ya kawan-kawan lihat ya ini ada power buy disitu cukup lumayan ya jadi kita beli PMMP di 322 322 324 alhamdulillah hari ini PMMP closing di harga 334 ya alhamdulillah lalu saya rekomendasi Suri Suri ya tuh ini Suri juga masih menarik ya buat kawan-kawan si kawal untuk minggu depan juga dan terakhir adalah TOSK TOSK nih TOSK kalau lihat powernya masih oke ya bisa dijadikan BSJP nah ini sudah saya rekomendasikan TOSK ya karena ada power buy disini dan alhamdulillah TOSK hari ini closing di harga 114 oke saya akan memberikan 3 rekomendasi saham saya lanjutan nah pertama ini ya saya menurut saya sih masih oke dan ini sedikit tips buat kawan-kawan semua ketika saya bahas tadi pagi terkait Humi hari ini naik cukup lumayan nah disini saya memberikan tadi pagi terkait support kuat atau trend ya saya kan sudah pernah katakan bahwa oke saham itu melihat garis trend sebagai support kuat nah contoh PMMP oke ini akan saya bahas ya buat kawan-kawan semua dan terkait beberapa rekomendasi saya PMMP disini sudah sudah ada power buy disitu ya disini sudah ada volume dia sudah naik di atas sudah ada sinyal beli karena dia sudah naik di atas garis trend nah ini sudah ditanyakan adalah salah satu member kita juga dan saya katakan beli nah jadi kalau kawan-kawan yang masih newbie dan juga low resiko kalau kita di keluarga oke saham belilah saham yang masih berada di atas garis trend makanya jangan beli saham yang lagi di bawah garis trend kenapa kalau seandainya beli saham yang sedang trendnya turun ya harapannya bakal turun terus nah contoh ya disini ketika PMMP jebol dari garis trend disini sudah ada perintah jual lalu dia turun terus dari harga kalau disini di kisaran harga berapa itu 400 tuh ya di kisaran harga 400 disini sudah patah trend lalu dia bakal turun terus di kisaran harga baru ada volume perintah beli lagi itu di kisaran harga 316 tuh ya cukup lumayan ya kalau seandainya kawan-kawan gak disiplin dan beli di saham yang turun dan alhamdulillah kita beli ketika dia sudah ada perintah buy disitu lalu kita kawal dengan melihat akumulasi dan juga volume nah ketika tadi PMMP saya rekomendasikan itu kan tadi masih ada di harga 322 ya PMMP 5 nih saya buka cat 5 menitnya saya rekomendasi dia masih ada di 322 324 nah masih disini masih ada di kisaran sini 322 324 alhamdulillah nah saya melihat karena disini ada volume buy ketika opening lalu dia koreksi disini volumenya habis makanya kita beli dan disini lalu ada volume-volume beli lagi menurut saya PMMP masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya buat kawan-kawan semua jadi kawan-kawan yang belum beli PMMP masih ada peluang nih buat kawan-kawan beli karena dia sempat turun dari 400-an ya ini turun ke harga 330-an dan ini salah satu saham yang politiknya kuat ya karena memang ya memang salah satu daya tariknya juga karena ini pemilik pemegang sahamnya juga ada hubungan dengan pemerintahan ya nah jadi ini menurut saya sih cukup kawan-kawan pertimbangkan dengan stop loss kalau disini kita bisa melihat stop loss support dekat itu kan closing 334 support dekat ada di harga 326 ya buat kawan-kawan semua support dekat di 326 dan support menurut saya support buat lebih ini lagi adalah di MA5 nah jadi kawan-kawan perhatikan MA5-nya di harga berapa jadi ikuti trend dari PMMP dengan kita bisa melihat dia punya resist resistnya ada disini ya disini di kisaran harga 350 lebih ya nah itu bisa di kawan-kawan pertimbangkan untuk area taking profit untuk yang santai bagi yang main pendek ya menurut saya 3-4% boleh deh ya buat kawan-kawan semua PMMP masih kita kawal karena tadi sudah saya rekomendasikan sudah naik 10 tik dan ini kita kawal ya Alhamdulillah semoga aja besok lanjut dan rekomendasi saham kedua yang saya rekomendasikan adalah TOSK nah mau saya analisa jangan lupa like dan juga komen ya untuk biar lebih rame ya buat kawan-kawan semua yang sudah komen saya doakan rezeki berlimpah dan juga cuan dari segala arah nah ini tadi saya sudah bahas ketika dia saya rekondasikan karena disini ada volumenya masih kuat ya untuk TOSK TOSK volumenya masih kuat dan disini tidak kelihatan karena terlalu kecil ya kita harus lihatnya dari cat manual karena memang ini sudah settingannya sudah dari otomatis ya tapi saya hanya melihat ada volume cukup lumayan dari TOSK disini sebelum dia turun ya jadi harapan saya TOSK itu masih akan melanjutkan kenaikan untuk besok semoga aja terus lanjut ya dengan support kuat itu adalah tadi saya sudah katakan di ini saya itu ada kisaran harga 108 itu adalah support kuat untuk TOSK besok pantau TOSK ya menurut saya sih masih akan naik 2-3% masih akan dapat menurut saya ya buat kawan-kawan semua karena kenapa? karena TOSK ini volumenya saya kan hanya melihat volume disini ada volume buy-nya masih bagus tuh kalau sih masih oke itu bisa kawan-kawan pertimbangkan dan satu saham yang saya rekomendasikan dan ini menurut saya sih bisa dikatakan swing santai ya itu adalah SAH nah swing santai SAH nah makanya saya katakan tadi buat kawan-kawan semua di keluarga oke saham itu melihat saham itu melihat dari garis tren beli saham yang berada di atas garis tren dan santai aja disitu semoga aja terus naik 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 selama garis trennya mengikuti nanti nah menurut saya SAH ini berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikannya ya untuk swing kawan-kawan bisa pertimbangkan SAH untuk taking profit di dekat harga 600an menurut saya sih bisa menurut saya karena disini ya saya melihat dari sini ada bandar detektornya masih menunjukkan positif berarti ada yang masih maintain disitu ya untuk kawan-kawan semua dan saya bisa melihat juga disini ya walaupun disini minus ya minus untuk net 5D nya tapi disini sudah mulai positif nah apa sih bedanya akumulasi di bot oke saham terkait net volume net 5D dan juga bandar detektor itu sebenarnya net volume ini menghitung kurang lebih ya itu hitung-hitungan adanya akumulasi di hari terakhir atau transaksi terakhir transaksi terakhir atau adalah hari ini ya buat kawan-kawan semua atau candle terakhir dan net 5D ini adalah transaksi 5 candle terakhir atau 5 hari terakhir jadi ini 5 candle terakhir itu disini ya 1, 2, 3, 4, 5 nah disitu ya 5 atau disini bisa 5 candle kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 nah disini kalau disini pertimbangan disini ini kurang lebih kalau akumulasi hitung-hitungan ini minus tapi kalau untuk hari ini ya warna namanya hijau ya ini positif makanya tapi perbedaannya di bandar detektor disini ini kan positif ini time frame nya lebih jauh lagi jadi dia bisa beberapa minggu sebelumnya jadi bisa akumulasinya terhitung dari situ jadi disini terlihat masih akumulasi masih bagus jadi menurut saya sih ESA ini bisa count-count swing ya dengan stop loss dengan garis trend ini ada di harga 5.40 dengan targetnya adalah 600 up harapan saya sih ke situ ya jadi selama berada di atas garis trend semoga aja saham ini akan terus naik oke itu adalah 3 rekomendasi buat count-count semua yang bisa count-count pertimbangkan untuk trading ya mau swing oke mau trading pendek oke nah itu buat count-count semua kalau count-count mau bergabung bersama kita belajar analisa singkat dan juga trading bareng dan ada rekomendasi lebih banyak ya dari grup umum bisa hubungi admin di 0896 123 31428 karena fasilitas oke saham ada rekomendasi pagi jam market jam sore dan segagainya oke happy cuan buat kita semua terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh